Pemirsa Pemerintah Kota Bandung bersama Sektor 22 Satgas Citarum Harum dan BBWS melakukan normalisasi bataran sungai Cikapundung Kolot di kawasan Kelurahan Binong, Batu Nunggal, Kota Bandung, Kami Siang. Sebanyak seratusan bangunan liar pemukiman warga dinormalisasi menggunakan alat berat dan kedepannya akan dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Sedikitnya seratusan bangunan liar yang dijadikan rumah warga di bantaran sungai Cikapundung Kolot, Kelurahan Binong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, dinormalisasi pemerintah Kota Bandung bersama Sektor 22 Satgas Citarum Harum dan BBWS Kami Siang. Dengan menggunakan dua unit alat berat, proses normalisasi pun berjalan tertib lantaran sebelumnya Satgas Citarum Harum melakukan pendekatan serta sosialisasi kepada masyarakat secara humanis. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menegaskan, proses normalisasi tersebut merupakan komitmen pemerintah Kota Bandung dalam penanganan bencana banjir serta mengembalikan ekosistem daerah aliran sungai Citarum. Kota Bandung, Yana Mulyana menegaskan, proses normalisasi sungai-sungai yang melintasi Kota Bandung dalam istiar kita menyelesaikan permasalahan banjir termasuk juga limbah-limbah yang dihasilkan oleh warga sekitar Bantaran. Sementara itu, Komandan Sektor 22 Satgas Citarum Harum, Kolonel Infantri Epi Gustiawan menegaskan, proses normalisasi tersebut akan terus berjalan secara berkelanjutan, sesuai dengan Perpres nomor 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum. Sangat satu penataan sungai ini kan memang menjadi bagian dari program kita Citarum Harum ya, dari PMS yang ada nomor 15 tahun 2018. Cuman kegiatan kita ini harus secara gabungan, kolaborasi, baik dari pengampunnya di sini BWS maupun kita dengan diras-terkaitnya Stemkot ya, yang hari ini. Sehingga untuk menata, ya sungai-sungai memang yang kelayakan untuk melakukan jalan inspeksi dan mencegah terjadinya mitigasi, ya banjir dan segala macam yang tadi disampaikan, ya termasuk jalan inspeksi, itu yang kita lakukan. Bahwa sungai itu di bawah tanggung jawab pusat, dalam hal ini BWS Citarum, dan memang itu ada aturan, bahwa dari bibir sungai itu ada sekian meter itu gak boleh ada keteran. Nah ini kendala selama ini kami hadapi, ketika kami ingin menormalisasi sungai itu, entah itu kita buat parapet atau mengerup sedimen, kami gak ada akses. Pasca normalisasi nantinya, lahan banteran sungai pun akan dipergunakan untuk fasilitas umum, serta menambah sumber serapan air sehingga dapat mengurangi resiko bencana banjir, terutama di sejumlah daerah aliran anak sungai Citarum di wilayah kota Bandung.